Bapak-Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kristalisasi kita Masih kita Filipi Dan tema kita ini adalah Kenosis atau Keno Ini istilah Yunani untuk mengosongkan diri Ini kita pelajari dulu, baca dulu aja lah Filipi, pasal 2 Khususnya ayat 5 sampai 11 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Ini saya pakai irai ya Tidak menganggap kesetaraan Dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan Nah ini terjemahan daripada Keno Atau Kenosis ini Dalam LAI dia pakai mengosongkan Jadi telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengharuniakan kepadanya nama Di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Bapak Nah kita mau melihat dulu istilah ini Kenosis ya Atau Keno ini yang Ya Banyak juga sih ya Perdebatan Tapi kita mau coba dulu Lihat konteksnya dulu Ini Pasal dua Di atas itu ini adalah konteks Daripada Kalau kita hidup Bersama ya Sebagai korporat dalam krisis ini Di dalam krisis itu Ada Nasihat penghiburan Kasih persekutuan roh Ada kasih mesra Belas kasihan Dan sebagainya Jadi Di sini Paulus konteksnya sedang Berbicara secara korporat lah Ya katakan begitu ya Jadi dia memberikan satu kunci Bagaimana kita bisa hidup Katakanlah hidup tenang ya Hidup damai ya Dalam kehidupan bersama itu Kalau Ya kuncinya ini Kenosis Mengosongkan diri Tapi coba dulu kita lihat ya Terjemahan dari ILT ya Ini apa ini Terjemahannya dia Silah Yunani Kenosis itu Diterjemahkan apa Sama ILT Filipe Dua ayat Oh Mengosongkan dirinya juga sama ya Oke lah Ini ada tiga hal Kita akan Bahas ya Yang pertama Ini Apa Dalam Rupa Allah Di sini dibilang ya Kita mau bahas dulu Karena Kondisi dalam rupa Allah Itulah yang dia Mengosongkan dirinya Dan menjadi manusia Jadi kita tahu dulu Ininya Itu Dalam rupa Elohim itu Itu sebenarnya Apa pengertiannya Ya Kemudian Kita bahkan bahas Istilah Yunani Keno ini Ya Mengosongkan Ya Membuat dirinya Tak ber Reputasi Kemudian yang ketiga Ini akibatnya Yesus itu Diangkat tinggi Oleh Bapak Dan Namanya itu Setiap Nama Dalam nama Yesus Bertekup lutut Segala yang ada Di langit Yang ada Di atas bumi Di bawah bumi Dan segala lidah Mengaku Yesus adalah Tuhan Nah Tiga poin ini Coba dulu kita Pelajari dulu Yang pertama inilah Ya Being in the form of God Ini terjemahan Bahasa Indonesia Dalam Rupa Allah Atau IOT Ini Dan meskipun Ada dalam Rupa Elohim Ya Tidak menganggap Bahwa menjadi setara Dengan Elohim Adalah sesuatu Yang harus Dirampas Ya Nah ini Apa artinya Dalam In the form of God Ya Dalam rupa Elohim Ini apa Dan ketika Dia mengosongkan dirinya Apa yang dia buang Atau apa yang Ditinggalkannya Kira-kira begitu ya Karena Ada juga pandangan Seseorang bilang Yesus mati dua kali Yang pertama Dia mati ketika Dia menjadi Dalam kondisi Elohim Turun ke bawah Menjadi manusia Itu artinya mati Kemudian mati Berikut yang disalip itu Jadi Coba dulu kita Merenung-renung Dulu lah Perkataan Yesus Ketika dia sebagai manusia Apakah dia sadar Bahwa dirinya itu Adalah Elohim Sebenarnya Atau dalam rupa Being in the form of God Ya Atau dalam Ini dalam Pengertian ini Union with God Ya Apakah dia sadar itu Atau dia Sudah hilang Sama sekali Kesadarannya Sebagai Katakanlah Sebagai firman Sebagai Elohim Dia sudah hilang Sadarannya Dia hanya jadi Hidup sebagai manusia Istilahnya orang mati Kalau orang mati kan Kalau saya mati Ya saya sudah Tidak sadar lagi Tidak akan keadaan saya Apakah begitu itu Artinya Mengosongkan dirinya itu Ini mari kita Melihat dulu Kita lihat aja Secara tuduhan aja Perkataan-perkataan Yesus Ketika dia sebagai manusia Dia sadar gak Siapa dia Ya tentu dia bilang Dia benar begini kan I and my father Are one Aku dan bapakku Adalah satu Itu Itu Pengertian Being in the form of God Union with God Dia sadar Itu Yesus sadar Bahwa dirinya Bahwa dia Dia satu Dengan bapak Ya itu artinya Dia dalam bentuk Dalam rupa Elohim Ya Kemudian Dia juga bilang Son of God Ya Ada kesadaran Bahwa dia itu Datang dari Elohim Lahir oleh Elohim Seperti begitu ya Dia menyebut Bapak Ya Dan dia Kalau dia 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 bicara Ketika habis Setelah kebangkitan Dia juga Dia tidak bilang Allahku Allah kita Elohim kita Tidak Karena kita Dia tetap Ada beda Elohimu Dan Elohimku Jadi Yesus ini Ketika dia Menjadi manusia Ya dia Tadinya dia Dalam bentuk The form of God Ini Ketika dia Turun Mengosongkan diri Menjadi manusia Dia sadar Siapa dirinya Barangkali Ada pertumbuhan Juga Karena dalam Jilukasi Dijelaskan bahwa Yesus Semakin bertambah Hikmatnya Semakin dia Sadar Kira-kira Akan dirinya Kalau sebagai manusia Yang beneran Kalau bayi Tentu dia Belum sadar Saya tidak tahu Kesadaran kita Akan diri kita Ini umur berapa Barangkali Kita bisa Mengingat Kejadian Umur 4 tahun 5 tahun Mungkin disitulah Kesadaran kita Mulai Ada Saya tidak tahu Yesus itu Tapi dari Injil Lukas Kelihatan bahwa Dia pun bertumbuh Dalam kesadarannya Akan siapa Dirinya itu Ya Ada pertumbuhan Secara kemanusiaan Itu dia bertumbuh juga Untuk menyadari Oh Bahwa Dia itu Ya tujuan Misi dan visinya Siapa dirinya Itu Dia ada kesadarannya Ada pertumbuhan Sepertinya Di dalam Injil Lukas Dibilang begitu Tapi yang jelas Dia bukan Tidak sadar Hilang kesak Seperti orang mati Itu Enggak Dia sadar Akan dirinya Ya Bahwa Ia dalam Rupa Elohim Turun Dan Menjadi Manusia Nah Ini sekarang Yang dilepas Apa itu Ya Karena Yang jelas Satu kemuliaan Sebagai Elohim Sebagai rupa Elohim In the form of God Kemuliaannya itu Pasti Ditanggalkan Itu makanya Dalam doa Di malam terakhir Itu di Jirjohanas Dia bilang Permuliakan aku Dengan kemuliaan Yang kumiliki Di hadiratmu Sebelum Ya Jadi itu ada Yang ditanggalkannya Ya Ketika dia menjadi manusia Ya Itu adalah kemuliaannya Karena ketika Musa minta Berdoa Dia bilang Tuhan Perlihatkan Laku kemuliaanmu Tuhan bilang Wah kamu Gak bisa kuat Melihat kemuliaanku Sebab Siapapun yang melihat Lu pasti mati Jadi Musa Jadi Tuhan lewat Kemuliaannya Dan Musa hanya bisa Melihat belakangnya Ya Kira-kira Tidak seluruhnya Nah Saya yakin Yang pertama Yang ditinggalkan Ya Yang dikosongkan Yang ditinggalkan Oleh Yesus itu Sebagai bentuk The form of God Yang pertama Yang ditinggalkan Adalah Kemuliaannya Yang mana Dia berdoa Di malam terakhir itu Sebelum dia Mati Kaisalit Dia bilang Permuliakanlah aku Dengan kemuliaan Yang kumiliki Sebelum duniaannya Ada Di hadiratmu Jadi itu satu Kemuliaan Yang ditanggalkannya Ini makanya Di sini Tindakan meninggalkan Kemuliaan ini Inilah Tindakan Apa Humiliation Itu artinya Merendahkan diri Ya Tapi ini jelas Tidak dibuat Seperti Orang munafik Ada orang munafik Punya kemuliaan Kadang-kadang kan Di Di youtube Youtube Itu suka kita lihat Dia seorang kaya Dia belagak Jadi orang miskin Belagak Jadi pengemis Karena Demi kepentingan konten Tidak tahu Apa yang dimaksud Nanti dia diremehkan Toto dia Kayak pemuda Pura-pura dia Turun Merendahkan diri Dia jadi orang miskin Ngedeketin Seorang gadis Toto Toto dia Tiba-tiba Tampil Sebagaimana adanya Gadisnya kaget Dan itu Itu bukan Itu bukan Kerendahan hati Itu Itu perbuatan Yang Yang disengaja Yang Yang kalau Orang melakukan itu Dengan sengaja Itu sebenarnya Bisa Demi kepentingan konten Atau Kalau orang yang normal Kehidupan secara-hari Jadi munafik Pura-pura Rendah hati Nah ini Bukan ini Kenosis ini Bukan mengosongkan diri Dalam arti Pura-pura Pura-pura Rendah hati Tidak Ini Ini Inilah Kerendahan hati Kristus ini Yang Yang mana Merupakan Kunci Dalam Hidup bersama Ya Kita harus punya Pikiran dan perasaan Seperti itu Tapi bukan dibuat-buat Jangan Karena kerendahan hati itu Haruslah sesuatu Yang kita tanpa sadar Ternyata orang bilang Kau rendah hati loh Nah gitu Ya Jangan dibuat-buat Jangan Jangan kita Beragak mulut manis Merendah-rendah Begitu Wah itu Tidak benar Itu bukan Kenosis itu Itu Munafik Bisa ya Bedain antara Antara Kenosis itu Dengan munafik Jadi kalau Kalau orang Jadi kalau Kerendahan hati itu Itu Jadi ini Saya Menjelaskannya begini Kalau orang Melihat Kepada dirinya Ya Melihat Kepada dirinya Hanya ada dua Kemungkinan Orang itu Menjadi Sombong Atau Dia minder Kalau yang Dilihat Adalah Kemuliaannya Ya Kelebihannya Barangkali Kalau dia kaya Apa semuanya Ya dia jadi sombong Kalau dia melihat Kedalam dirinya Ya Kedua Kalau dia melihat Kekurangannya Atau dia melihat Ya Kelemahannya Apa semuanya Dia jadi minder Sama-sama Enggak rendah hati tuh Ya Yang satu Sombong Yang satu Minder Ini kalau Melihat Kedalam Diri sendiri Tapi Kerendahan hati tuh Adalah Tercipta Tanpa sadar Adalah Karena kita Melihat Tuhan Dalam doa Dalam firman Kita bertumbur Terus Kita Semakin sadar Akan Tuhan Semakin memandang Pada Tuhan Kita lama-lama Selalu Enggak sadar diri Ketika kita Tidak sadar diri Dan melakukan Tindakan-tindakan Nah orang yang Ngasih tau Eh Kamu tuh rendah hati loh Kamu tuh Sebenarnya tuh Begini Gitu loh Ya Tantanya begini Saya beri Jalan dulu Ini ada orang yang Selalu berfilosyip Dengan Tuhan Dia doa Baca kitab Dia selalu Memandang Tuhan Jangan masak dirinya Ketika itu Tiba-tiba Dia bergaul Dengan orang biasa Katakanlah ya Orang-orang yang Gak ada pengaruhnya Orang-orang Katakanlah Bahkan orang miskin Dia bergaul Tapi dia gak Buat-buat Memang dia dipimpin Tuhan Dia bergaul Dia melayani Dia Nah orang lain Lihat Aduh Kamu sebenarnya Keliatannya Kalau dari level kamu Pergaulan kamu Mestinya dengan orang Yang seperti ini Kok kamu mau Bergaul Di bawah Ingat ya Ini bukan munafik Ini gak sadar Dia kok Ada seorang Yang Dia berbicara Dengan seorang Amba Tuhan Dan kesan Pertamanya Dia bilang Saya melihat Amba Tuhan Gak sadar Akan dirinya Gak sadar Akan kemuliaannya Karena dia Sudah terbiasa Memandang Kemuliaan Tuhan Berfilosyip Dengan Tuhan Dia gak sadar Lagi Dirinya Nah ini dia nih Kenosisnya nih Inilah Kenosis yang benar Yang merendahkan diri Yang benar Itu yang begini Jadi bukan karena Memandang diri Kalau orang memandang dirinya Hanya dua kemungkinan Sombong Atau minder Tapi kalau orang Memandang Tuhan Dia fellowship Terus dengan Tuhan Terus Sampai dia Seolah-olah Tidak sadar Memang dia gak sadar Akan dirinya Dia melihat Tuhan Terus Nah nanti dia Coba-coba Makan tindakan Tindakan Atau bergaya hidup Yang orang lain Melihatnya Ah kau rendah hati Gitu Jangan Jangan yang dibuat-buat Kalau yang dibuat-buat Itu munafik Namanya Ya Oke Jadi Yang dibuat Yesus ini Mengosongkan dirinya Pertama Meninggalkan Kemuliaannya Itu pasti Karena Yesus bilang Doa Dia Permuliakan laku Ya Dengan kemuliaan Yang kumiliki Jadi yang dimilikinya Itu yang ditinggalkan Itu Yang dia Lepaskan Kayak gitu Kayak orang yang tadi Rendah hati itu Tidak begitu Dia karena banyak Pergaul dengan Tuhan Dia Dia tanpa sadar Melakukan tindakan-tindakan Yang Yang meninggalkan Kemuliaannya Kira-kira begitu ya Kemudian yang kedua Apa lagi yang ditinggalkan Yang dikosongkan Oleh Yesus ini Ya selain Kemuliaannya itu Nah ini Kita harus arahkan Pemikiran kita Bahwa dia menjadi manusia Sudara tahu Manusia itu ada banyak Keterbatasan Ya Keterbatasan Baik keterbatasan Keterbatasan fisik Ya Artinya Kalau saya ada disini Saya tidak bisa ada disitu Di ruangan yang lain Saya tidak maha hadir Ya Karena Ya saya sebagai manusia Tapi kalau Being in the form of God Ini artinya union with God Sebagai Elohim Karena firman itu kan Jangan satu Pada mulanya ada firman Firman itu adalah Elohim Elohim menjadi manusia Nah waktu dia sebagai Elohim Dia tentu tidak Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Dia bisa hadir Dimana saja Nah tapi ketika Yesus menjadi manusia Dia Mengenakan Keterbatasan Manusia Ditanggalkanlah itu Dikosongkanlah itu Kemaha Hadiran Apa ya Maha hadir ya Kemaha hadirannya itu Ditinggalkan Satu Kedua yang ditinggalkan juga Itu kemahatauan Karena Yesus juga Kedua dia bilang Hanya Bapak yang tahu Kedatangannya Dia sendiri sebagai manusia Tidak tahu Apa lagi Keterbatasan manusia Dia juga lapar Ya Dia bergantung Kepada Bapak Dia berdoa Makanya Iblis mencoba Ayo bikin dulu rotini Karena engkau Son of God Engkau kan ya Son of God Ya namanya Kalau Kayak anak sapi Ya sapi juga Kalau anak kerbo Ya kerbo juga Itu saya pakai Silahkan begitu Kalau saudara dan saya Son of God Ya pasti sebenarnya Kita sanduk Gak tuga Gitu loh Ya Nah Iblis bilang Bikinlah ini Roti ini jadi Batu-batu ini jadi roti Yesus yang mau Melakukan tindakan itu Dari dirinya sendiri Ini sebenarnya Iblis Ngejebak Supaya Yesus itu bertindak Dari dirinya sendiri Tidak dalam Ketergantungan Dengan Bapaknya Jebakan-jebakannya Aneh Suruh bikin batu Jadi roti Suruh loncat Ya supaya Kelihatan jadi kayak Gimana gitu loh Jadi Yang ditanggalkan Oleh sesuai Tadi kemuliaan Yang kedua Kemahadiran Pokoknya yang manusia Terbatas lah Dia masuk Meninggalkan semua Ke elohiman Masuk ke dalam Kemanusiaan Yang ditinggalkan Berarti mahadirnya Maha taunya Ya Apalagi lah ya Sifat-sifat Atau Keterbatasan Keterbatasan Yang manusia itu Dipakai Dikenakannya Itu tindakan Kerendahan hati Tindakan Kerendahan hati Dia Dia mau Menjadi Ya seperti Nah Ini jadi Kenosis itu Adalah Kunci Kunci Daripada Hidup Bersama itu Kalau kita Renungkan lah ya Kita coba Sedikit Duraplikasikan dulu ya Kalau kita Lihat lah ya Baik dalam Pergaulan sosial ini Apapun ya Hubungan atasan Bawahan Atau hubungan Teman Orang tua Atau suami istri Atau apapun juga itu Hubungan itu Hubungan sosial Begitu Pasti kalau ada Masalah itu Biasanya Bukan biasanya Saya yakin sih Memang Karena ada Kesombongan Sombong Gak mau Ngalah Ya kayak gitu Gitu sama lah Ekspresi daripada Tidak Kenosis Yang pertahankan Posisi Yang pertahankan Hak Kayak gitu Ya Coba ya Seandainya lah Semuanya itu Punya 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 Sifat kayak Yesus Kenosis itu Nah Gak akan ada masalah Rumah tangga Gak masalah Keluarga Gak masalah Gereja Gak masalah Apapun Gak ada masalah Karena semuanya Sudah Mengosongkan diri Ya Jadi Penyakit itu Penyakit Apa problem itu Ya karena kita Terlalu Bahkan yang Bukan milik kita pun Kita seolah-olah Memenuhi diri Dengan segala Pangkat lah Pengetahuan lah Gelar lah Harta lah Uang lah Jabatan lah Itu membuat orang jadi Gak kenosis Makin penuh dia malah Ya Makin Apa Dan tidak bisa dibuat-buat Tak bisa itu Kenosis itu adalah Kuncinya Sekarang kita ambil Satu lagi Sebelum kita ambil kesimpulan Bahwa Akibat Daripada tindakan Yesus Kenosis itu Mengosongkan diri Yang tadinya dia Being in the form of God Dalam bentuk Elohim itu Dia mengosongkan dirinya Tindakannya Bahkan ini bukan hanya Sebagai manusia Ini dikatakan Sebagai manusia Yang makan mati Rupa hamba Udah hamba Mati lagi Di kayu salit Jadi karena mati Di kayu salit ini Soalnya posisi Di zaman itu Orang Roma Tidak akan Menyalipkan Orang yang warga Negara Roma Itu hanya untuk Budak-budak Orang-orang yang Tidak ada Katakanlah Tidak ada nilainya itu Yang boleh dihukum Mati dengan salit Karena itu sangat hina Itu ditelanjangin Bapak saudara Yang kalau lihat Di foto-foto itu Ada tutupnya Yang sebenarnya Biasanya Dalam kebiasaan Di zaman itu Itu ditelanjangin Jadi bukan hanya Rasa sakit Yang itu salit Rasa malu Makanya Jelukas bilang Perempuan-perempuan Berdiri jauh-jauh Karena sangat-sangat Dipermalukan Sangat-sangat Direndahkan Dihina Disakit Habis-habisan itu pun Matinya tuh Ada orang Kalau disalit Bisa gak mati-mati Dua-tiga hari Tergelantung Begitu bisa Karena lambat sekali Matinya itu Kadang-kadang katanya Kalau dokter bilang Nafasnya susah Aduh-aduh Udah semua Sudah gak ada lagi lah Orang yang Yang kayak Yesus itu Menjadi seperti itu Itu sebabnya Ini ya Pasal sembilan terbalik Itu sebabnya Elohim Sangat Meninggikan dia Karena kan ada hukumnya itu Barang siapa yang merendahkan diri Akan ditinggikan Yang meninggikan diri Akan direndahkan Ya Ditinggikannya Sampai ke tingkat Bahwa dalam Nama Yesus Bertekuk bluetooth Segala yang di langit Di bumi Di ada di bawah bumi Jadi dalam Tiga dimensi itu Makhluk-makhluk Yang ada di dalam Tiga dimensi itu Lalu kita buah itu Itu semuanya Sudut Ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan Atau kurios Penguasa tunggal Bagi kemuliaan Bapak Jadi Tidak mengaku Dengan Kepaksa Tidak Ini mengaku Beneran Itu makanya Saya percaya Bahwa setiap manusia Diselamatkan itu Begini Karena Yesus itu Bila Aku ditinggikan Dalam mati Dia mati Bangkit Nektorga itu Duduk sebelah kanan Bapak Aku akan tarik Semua orang Saat ini Yesus Tidak mau tarik Semua Di zaman ini Ini hanya orang pilihannya Yang ditarik Tapi nanti Ini kenapa Yesus Kristus Tuhan Kalau kita sering dengarkan Lima kali sehari itu Darah Tuhan Tapi nanti Mau pemimpin agama Siapapun Akan mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Kenapa Karena dia melakukan Tindakan kenosis Mengosongkan diri Ya kesimpulannya Dalam hidup bersama Ya Mari kita Jangan Jangan belajar Kenosis dalam mati Gini ya Kuncinya Bagaimana caranya Kita bisa kenosis Caranya Melihat Kepada Bapak Jangan lihat Kepada diri Melihat kepada Bapak Dalam doa Firman Memudih Tuhan Terus bertumbuh Dalam Tuhan Makin pandang Tuhan Kita nanti Makin gak sadar Siapa diri kita Nanti Gak sadar ya Nanti kita melakukan Tindakan-tindakan Atau perbuatan-perbuatan Perkataan-perkataan Yang orang lain Nanti akan melihat Oh ini Kau merendahkan diri Karena sebenarnya Kau levelnya gak segitu Tapi gak dibuat-buat Nah itu deh ya Bukan menafik Oke Jadi ini Inilah kunci Kunci mau hidup bersama itu Ya ini Mau hidup damai itu Rumah tangga Mau Dalam konteks Perusahaan Dalam konteks Bernegara Tanah juga semuanya lah Kehubungan sosial Kuncinya Kenosis Ya Kunci Tuhan Ini Apa Tema kita Kenosis Haleluya Amin